Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi buat anak-anakku sekalian Kembali lagi bersama bapak Di mata pelajaran rakarya Sebelum memasuki pembelajaran Yang mana pada kesempatan hari ini Kita patut bersyukur Karena kita masih diberikan kesehatan tentunya Yang mana seperti yang kita ketahui Wabah covid-19 belum juga meredah Dan bapak harapkan kita semua terhindar Dari wabah pandemi yang sangat mengkhawatirkan Untuk itu bapak menyarankan kepada kalian semua Untuk selalu menjaga kesehatan Sesuai dengan protokol kesehatan Yang telah dianjurkan oleh pemerintah Pada kesempatan kali ini Materi bapak empat Yaitu pengolahan bahan pangan Serelia, kacang-kacangan, dan umbi Menjadi makanan atau minuman Indonesia dikenal sebagai negara agraris Dimana mayoritas penduduk Indonesia Bermata pencarian di bidang pertanian Pada umumnya Negara agraris memiliki Welayah yang luas Dan sumber daya alam yang berlimpah Salah satu tanaman yang diburidayakan Oleh negara agraris adalah Tanaman pangan Tanaman pangan merupakan Kebutuhan pokok untuk Memenuhi kecukupan nutrisi Tubuh manusia akan Karbohidrat, protein Vitamin, dan mineral Yang bermanfaat Bagi kelangsungan hidup manusia Tanaman pangan memiliki banyak manfaat Dan sangat dibutuhkan bagi manusia Tanaman pangan sendiri Terbagi menjadi tiga kelompok Yaitu serelia Kacang-kacangan Serta umbi-umbian Tanaman pangan kelompok Serelia dan kacang-kacangan Menghasilkan biji Sebagai produk budidaya Ada pun tanaman kelompok Umbi-umbian Menghasilkan umbi batang Atau umbi akar Sebagai produk hasil Budidaya Bagaimana pengolahan Bahan pangan serelia Kacang-kacangan Dan umbi Menjadi makanan Atau minuman Untuk mengetahuinya Simak terus Video materi berikut Dengan sungguh-sungguh Pengertian Jenis Dan manfaat Bahan pangan serelia Kacang-kacangan Serta umbi Indonesia memiliki Berbagai jenis Tanaman pangan Yang merupakan Anugerah dari Tuhan yang Maha kuasa Berbagai jenis Tanaman pangan Tersebut harus Dimanfaatkan dengan Baik dan Dibudidayakan Sebagai bentuk Pelestarian Keberlangsungan Hidup tanaman pangan Dan Pemenuhan Kebutuhan Toko Manusia Pengertian Bahan pangan Serelia Kacang-kacangan Dan umbi Berikut Pengertian Bahan pangan Serelia Kacang-kacangan Dan umbi Yang pertama Adalah Bahan Serelia Serelia Adalah Jenis Tumbuhan Golongan Tanaman Padi-padian Atau Rumput-rumputan Yang Dibudidayakan Untuk Menghasilkan Bulir-bulir Berisi Biji-bijian Sebagai Sumber Karbohidrat Atau Pati Serelia Banyak Jenis Sepiesnya Sehingga Kandungan Z-gisi Serelia Sangat Bervariasi Tergantung Jenisnya Namun Umumnya Serelia Kaya Karbohidrat Cukup Protein Sangat Rendah Lemak Dan Kaya Serat Kasar Serelia Juga Kaya Vitamin Yaitu Vitamin E Dan B Kompleks Serta Mineral Yaitu Besi Magnesium Dan Seng Meskipun Setiap Serelia Memiliki Keistimewaan Masing-masing Akan Tetapi Tembu Didayaan Serelia Semua Sana Semua Serelia Merupakan Tanaman Semusing Yang Berarti Satu Kali Tanan Satu Kali Panen Dan Tumbuh Baik Di Daerah Beriklim Sedang Yang Kedua Adalah Bahan Pangan Kacang Kacangan Kacang Kacangan Adalah Biji Berukuran Lebih Besar Dibandingkan Serelia Yang Digunakan Untuk Bahan Pangan Manusia Dan Hewan Ternak Kacang Kacang Merupakan Bahan Pangan Sebagai Sumber Energi Yang Baik Bagi Tubuh Karena Mengandung Program Nutrisi Penting Seperti Protein Vitamin Mineral Dan Lemak Sehat Atau Lemak Tak Jenuh Menurut Definisi Dari FAO Tanaman Kacang Kacangan Seperti Capri Buncis Dan Edamame Yang Dipanen Muda Tidak Termasuk Kelompok Kacang Kacangan Kacang Kacangan Mengandung Serat Pangan Yang Terlarut Dalam Membantu Menurunkan Kadar Kolesterol Darah Kacang Kacangan Dapat Menurunkan Kadar Kolesterol Berkat Gantungan Asam Lemak Omega 3 Yang Terdapat Di Dalamnya Yang Bermanfaat Bagi Kesehatan Manusia Yang Ketiga Adalah Bahan Pangan Umbi Umbi Yang Tinggi Dan Kandungan Serat Yang Tinggi Jenis Dan Manfaat Bahan Pangan Serelia Kacang Kacangan Dan Umbi Setiap Jenis Bahan Pangan Memiliki Manfaat Manfaat Jenis Serelia Kacang Kacangan Dan Umbi Umbian Banyak Sekali Ragam Dan Syarat Gizi Berikut Akan Dijelaskan Jenis Serelia Kacang Kacangan Dan Umbi Umbian Yang Umum Dijumpai Di Indonesia Jenis Dan Manfaat Tanaman Serelia Berikut Jenis Tanaman Serelia Beserta Manfaat Yang Pertama Adalah Beras Beras Adalah Bulir Padi Yang Sudah Dipisahkan Dari Sekam Beras Mengandung Karbohidrat Yang Kaya Akan Zat Gula Atau Glukosa Rasa Manis Dari Kandungan Glukosa Merupakan Sumber Energi Yang Bermanfaat Bagi Tubuh Untuk Melakukan Berbagai Aktivitas Ada Berbagai Jenis Warna Beras Beras Merah Beras Ketan Hitam Dan Beras Ketan Putih Yang Kedua Adalah Jagung Tanaman Jagung Sangat Bermanfaat Bagi Kehidupan Manusia Dan Hewan Jagung Merupakan Tanaman Semusim Dimana Satu Siklus Hidupnya Diselesaikan Dalam 80 Sampai 150 Hari Bagian Tanaman Jagung Yang Kaya Akan Karbohidrat Adalah Bagian Biji Yang Ketiga Adalah Gandum Gandum Adalah Jenis Tanaman Yang Kaya Akan Karbohidrat Yang Digunakan Untuk Memproduksi Tepung Terigu Pakan Ternak Dan Sebagainya Tepung Terigu Mengandung Banyak Zat Pati Tepung Terigu Juga Mengandung Protein Dalam Bentuk Gluten Yang Berperan Dalam Menentukan Kekenyalan Makanan Berikut Manfaat Dari Gandum Bagi Kesehatan Yaitu Mengonsumsi Gandum Secara Teratur Akan Menurunkan Kadar Kolesterol Dalam Tubuh Mengonsumsi Gandum Baik Untuk Menurunkan Berat Badan Senyawa Vitokimia Pada Gandum Bisa Mengurangi Resiko Seseorang Terkena Kanker Yang Keempat Adalah Sorgum Sorgum Adalah Tanaman Serbaguna Yang Dapat Digunakan Sebagai Sumber Pangan Pakan Ternak Dan Bahan Baku Industri Tanaman Sorgum Mirip Tanaman Jagung Namun Tumbuh Lebih Tinggi Dan Cocok Ditanam Di Tempat Yang Kering Maupun Berair Dan Tahan Terhadap Hama Daripada Tanaman Sejenis Dari Segi Gizi Sorgum Mengandung Karbohidrat Protein Kalsium Dan Zat Lain Yang Bermanfaat Selanjutnya Yaitu Jenis Dan Manfaat Tanaman Kacang Kacangan Berikut Beberapa Jenis Tanaman Kacang Kacangan Dan Manfaat Yang Pertama Adalah Kacang Tanah Kacang Tanah Merupakan Tanaman Polong-polongan Atau Legum Dari Famili Fabacea Kacang Ini Banyak Diburidayakan Di Indonesia Dan Merupakan Kacang Terpenting Kedua Setelah Kacang Kedelai Kacang Ini Memiliki Jiri Fisik Tanaman Berupa Tanaman Petu Setinggi 30 Hingga 50 cm Dan Berdaun Kecil Kacang Tanah Kaya Dengan Kandungan Zat Lemak Mengandung Protein Yang Tinggi Zat Besi Vitamin E Vitamin B Kompleks Dan Fosfor Vitamin A Vitamin A Letisin Kolin Dan Kalsium Kandungan Pada Kacang Tanah Dapat Bermanfaat Dalam Membantu Menjaga Kadar Bila Darah Tetap Stabil Menjaga Sirkulasi Aliran Darah Otak Sumber Antioksidan Serta Mencegah Penyakit Kanker Jantung Dan Kolesterol Tinggi Yang Kedua Adalah Kacang Kedelai Kacang Kedelai Merupakan Salah Satu Tanaman Polong-polongan Yang Menjadi Bahan Dasar Banyak Makanan Di Asia Dan Sumber Utama Protein Nabati Dan Minyak Nabati Dunia Kedelai Dapat Digunakan Sebagai Bahan Industri Makanan Yang Berbentuk Gliserida Sebagai Bahan Baku Pembuatan Minyak Goreng Margarin Dan Bahan Lemak Lainnya Kacang Ini Juga Memiliki Kandungan Lemak Yang Rendah Setiap Porsinya Dan Menyediakan Sumber Vitamin K Yang Tinggi Yang Berperan Penting Terhadap Penyerapan Kalsium Yang Ketiga Adalah Kacang Tungga Kacang Tungga Atau Yang Juga Dikenal Dengan Kacang Tolo Merupakan Kerabat Dari Kacang Panjang Bentuknya Sangat Khas Berwarna Kekuningan Dan Di Tengahnya Berwarna Hitam Kacang Ini Kaya Kaya Manfaat Untuk Kesehatan Dan Diet Pada Kacang Ini Terkandung Zat Kalium Lemak Kalori Protein Dan Zat Besi Yang Keempat Adalah Kacang Kenari Kacang Kenari Menjadi Kacang Terunik Karena Kaya Akan Omega 3 Yang Bagus Untuk Kesehatan Jantung Selain Itu Kenari Juga Kaya Akan Lemak Tak Jenuh Ganda Yang Dapat Melindungi Tubuh Dari Risiko Diabetes Tipe Bia Dalam Sebutir Kacang Kenari Juga Terkandung 190 kalori Dan 18 gram Lemak Kacang Kenari Ternyata Tidak Hanya Bisa Dijadikan Bahan Untuk Membuat Kue Tetapi Juga Makanan Olahan Lainnya Yang Terakhir Kacang Hijau Kacang Hijau Merupakan Tanaman Pangan Semusim Yang Mempunyai Umur Panen Antara 55 Sampai 65 Hari Setelah Tanam Beberapa Manfaat Kacang Hijau Sebagai Berikut Yang Pertama Mengandung Jat Besi Yang Tinggi Sehingga Dapat Bermanfaat Bagi Penderita Kurang Darah Atau Anemia Yang Kedua Adalah Dapat Mengurangi Kadar Kolesterol Yang Ada Di Tubuh Karena Memiliki Kandungan Serat Yang Mudah Larut Yang Terakhir Adalah Dapat Menjaga Kekuatan Dan Pertumbuhan Tulang Dan Gigi Serta Menjaga Osteoporosis Pada Orang Tua Jenis Dan Manfaat Yang Terakhir Adalah Tanaman Umbi Berikut Beberapa Bahan Pangan Umbi Umbian Dan Manfaat Yang Pertama Adalah Singkong Atau Ubi Kayu Singkong Atau Ubi Kayu Merupakan Tanaman Perlu Dengan Akar Tunggang Dan Sejumlah Akar Cadang Yang Membesar Menjadi Umbi Akar Yang Dapat Dimakan Menurut Pakar Tanaman Obat Singkong Memiliki Efek Farmakologis Sebagai Anti Oksigan Anti Kanker Anti Tumor Dan Menambah Nafsu Makan Manfaat Umbi Singkong Antara Lain Yang Pertama Adalah Melancarkan Pecernaan Dua Obat Obat Luka Bernanah Dan Terbakar Tiga Obat Perbandalan Yang Terakhir Adalah Diet Rendah Kalori Karena Singkong Merupakan Bahan Makanan Dengan Kandungan Karbohidrat Yang Lebih Rendah Dari Nasi Dan Roti Dengan Kandungan Serat Yang Tinggi Sehingga Membuat Perut Tetap Terasa Kenyang Dalam Waktu Yang Lama Selanjutnya Yang Kedua Umbi Jalar Umbi Jalar Salah Satu Bahan Makanan Yang Sangat Sehat Dan Baik Karena Memiliki Kandungan Gizi Karbohidrat Kompleks Yang Tinggi Budidaya Umbi Jalar Cocok Dilakukan Di Daerah Tropis Yang Panas Dan Lembab Berikut Beberapa Manfaat Dari Umbi Jalar Yang Pertama Adalah Mengandung Vitamin C Tinggi Yang Berguna Untuk Merawat Elastisitas kulit Yang kedua adalah Vitamin A dan Pita karoten untuk mencegah paru Dan mencegah kanker paru Dan kanker mulut Ketiga adalah memiliki Rasa manis yang bebas lemak Sehingga dapat mengontrol Kadar gula darah Yang terakhir manfaatnya adalah Mengandung vitamin B6 Yang dapat mencegah serangan Jantung dan kalium Yang berfungsi menstabilkan Tekanan darah dan dapat Mengurangi stres Jenis umbi Yang ketiga yaitu talas Talas adalah salah satu Sumber karbohidrat yang Termasuk di dalam umbi-umbian Manfaat utama umbi talas Adalah sebagai bahan pangan sumber Karbohidrat Hampir semua bagian tanaman talas dapat Dimanfaatkan Yang pertama adalah Bagian tanaman yang dapat dimakan Yaitu umbi Tunas muda Dan batang daun Yang kedua adalah Pelepah talas dapat Dimanfaatkan sebagai bahan obat Yang ketiga adalah Daun talas dapat digunakan Untuk pembungkus makanan Yang keempat adalah Daun, kulit, dan ampas Ubinya dapat dimanfaatkan Sebagai pakan ternak Berikut beberapa manfaat talas Yang pertama adalah Kandungan serat yang cukup baik Dapat memperlancar kerja pencernaan Yang kedua adalah Mengkonsumsi talas rebus Dapat tambahan Apapun menjaga kolesterol darah Tetap rendah Menjaga resiko gangguan cantung Dan tekanan darah tinggi Karena setiap cangkir talas Mengandung potasium mangan Dan kalium yang manusia butuhkan Jenis umbi yang terakhir Yaitu adalah Kentang Kentang adalah salah satu Tanaman tahunan Yang paling banyak Ditanam di seluruh dunia Kentang merupakan Tanaman semusim Yang cocok ditanam Di dataran tinggi Serta di daerah Yang beriklim tropis Penduduk Eropa Dan Amerika Serikat Memanfaatkan kentang Sebagai makanan pokok Namun sekarang Banyak orang Memanfaatkan kentang Sebagai makanan alternatif Untuk program diet Dengan banyaknya kandungan gizi Yang dimiliki Kentang memiliki berbagai manfaat Adalah sebagai berikut Yang pertama adalah Baik untuk kesehatan kulit wajah Yang kedua Mengurangi kadar kolesterol Karena kalorinya rendah Tiga Memelihara kesehatan sistem pencernaan Karena memiliki serat yang cukup tinggi Yang terakhir Yang keempat adalah Melawan penyakit Seperti penyakit jantung Gangguan saraf Tumor Dan dapat membantu Mengurangi risiko kanker Kentang segar Dengan kulitnya Kaya antioksidan Dari vitamin C Itu adalah beberapa penjelasan Dari bab empat Yaitu pengolahan Bahan makan Bahan pangan Serelia Kacang-kacangan Dan umbi Menjadi bahan makanan Atau minuman Namun pada pertemuan kali ini Kita hanya membahas Pengertian Dan jenis Bahan pangan Serelia Kacang-kacangan Serta umbi Semoga kalian paham Dengan penjelasan Yang di pertemuan pertama Dan nanti akan ada Video pembelajaran Di materi yang sama Untuk kedepannya Semoga kalian faham Dengan apa yang sudah dijelaskan Mungkin itu saja Yang bisa bapak sampaikan Pada pertemuan kali ini Semoga kita bisa Bertemu lagi Di pertemuan berikutnya Walaupun dalam bentuk Sebuah video pembelajaran Untuk itu Bapak akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton